Rahel Fenya akhirnya bongkar kejadian sebenarnya perihal penagihan uang ke Medina Zen. Medina Zen beri klarifikasi, Citra Kirana mendadak tagi uang juga ke Medina Zen begini. Selamat datang di Serumi Channel. Baru-baru ini, Rahel Fenya akhirnya memberikan klarifikasinya terkait ia yang menagih uang ke Medina Zen lewat kolom komentar Medina. Lewat instastory-nya, Rahel akhirnya membongkar kronologi sebenarnya perihal penagihan uang tersebut. Tanggal 23 Maret 2021, MZ menawarkan diri membeli tas aku seharga Rp380 juta. Pertengahan April kasih bukti bayar, aku gak cek udah masuk apa belum, my bad. Bulan Agustus, akuntan aku cek dan ternyata transferannya gak masuk, jadi aku tanya. Lalu dibayar berkala karena limit transfer 100 juta dan 100 juta, jadi sudah dibayar setengah. Tapi karena MZ tiba-tiba gak bisa dihubungi dan aku liat YBS aktif di IG, jadi aku komen di IG MZ karena belum bayar lagi setengahnya. Hari ini jam 2 siang tanggal 28 Agustus, uang tersebut lunas. Alhamdulillah. Add Medina Zen, sekian klarifikasiku. Love, tulis Rahel Fenya. Medina pun lewat instastory-nya akhirnya memberikan klarifikasinya. Medina menyebut bangun tidur, ia kaget karena ada kehebohan hingga banyak yang DM dan memention dirinya. Medina mengaku tidak ada masalah apapun dengan Rahel dan hanya kesalahpahaman saja yang berawal dari pembelian tas. Jadi bulan Maret itu Rahel titip jual tas ke aku, udah gitu accounting aku transfer. Dan setelah transfer itu, ternyata transferannya balik lagi, gak masuk. Karena RTGS gak ngerti gimana, pokoknya dari BRI-nya gak masuk. Udah kayak gitu, kemarin Rahel ngecek transferannya gak masuk, ucap Medina Zen. Ternyata transferannya balik lagi gak masuk, karena RTGS gak ngerti gimana, pokoknya dari BRI-nya gak masuk. Medina pun mengungkapkan bahwa dua hari lalu, ia sudah melakukan transfer kepada Rahel Fenya. Akan tetapi, karena limit hanya bisa transfer 100 juta sehari, ia pun baru mentransfer 200 juta dan tidak bisa sekaligus melakukan pelunasan. Dan kemarin Medina mengaku ia ketiduran, sehingga tidak ingat melakukan sisa transfer kepada Rahel Fenya. Nah kemarin udah 500 juta, terus sisa 180 juta, kemarin aku ketiduran. Ketiduran, you know ketiduran, kasarian ya. Nampak kesal kepada netizen yang turut ikut campur dan heboh dengan permasalahan ini, Medina pun menyebut bahwa ia telah melunasi dan mentransfer seluruh sisa pembayaran uang tas tersebut kepada Rahel Fenya. Medina pun memberikan peringatan kepada netizen agar jangan heboh pada kesalahpahaman yang terjadi antara ia dan Rahel Fenya. Ya kan ada salah paham gitu, gara-gara transferannya tuh gak masuk dan dulu dicek gitu loh dan nanya balik lagi ke aku. Intinya gitu deh, udah pokoknya kalian gak usah heboh, gak usah ribut ya. Akan tetapi guys, baru-baru ini secara mengejutkan, Citra Kirana menyebut bahwa ia juga tengah menunggu transferan pembayaran perihal penjualan tas dari Medinaizen. Lewat instastory-nya yang diunggah ulang oleh akun insta nyinyir, Citra Kirana terlihat memposting ulang unggahan Rahel Fenya yang menyebut bahwa uangnya telah dilunasi oleh Medina. Dalam caption-nya, Citra menyebut, Alhamdulillah yang Rahel Fenya udah lunas, yang aku kapan nih dilunasin? At Medinaizen, aku juga dikasih bukti transfer tapi ternyata gak masuk uangnya. Tulis Citra dalam caption-nya. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada klarifikasi dari pihak Medinaizen perihal unggahan Citra Kirana yang telah dihapus Citra Kirana tersebut. Ya, nama Medinaizen kembali menjadi buah bibir. Pasalnya, foto Medinaizen yang diunggah di akun instagramnya baru-baru ini mencuri perhatian netizen. Bukan karena bajunya yang serba branded, namun karena muncul komentar Rahel Fenya diungkahannya. Terlihat komentar Rahel yang seolah menagi uang kepada pebisnis muda sukses tersebut. Aku tunggu hari ini ya, uangku tolong dilunaskan. Tulis Rahel Fenya di kolom komentar Medina. Beberapa netizen pun sempat kepo dengan tulisan Rahel. Akan tetapi, dilihat dari akun instagram Medina, kolom komentar postingannya tersebut sudah ditutup. Namun, banyak netizen yang terlanjur mengambil tangkapan layar komentar Rahel Fenya di situ. Salah satunya adalah akun gosip instanyinyir. Tak ayal, netizen pun langsung ribut berspekulasi di postingan instanyinyir tersebut. Wah, 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 ternyata cuman kesalahpahaman ya guys. Sabar ya mbak Medina. Jadi, bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kenapa aku sama Rahel yang ada masalah kalian yang heboh sih? Kenapa kalian heboh? Kenapa, 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 kenapa? Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel. Terima kasih telah menonton!